Pagi itu, sang mentari mulai beranjak dari peraduannya. Mentari pagi pun mulai bersinar. Di saat yang bersamaan, Roda Kehidupan Masyarakat Warga Kelurahan Sumberjaya, kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu seperti hari-hari sebelumnya mulai berjalan. 100 kepala keluarga multi etnis yang berasal dari suku Bugis, Madura, Padang dan Lahat ada di sini. Tepatnya di pemukiman Al Barokah 7, RT 11 menjalankan provisinya sebagai perajin ikan asin. Sejak pukul 6 pagi, kesibukan mulai terlihat. Berbagai jenis ikan laut dari Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, hasil tangkapan nelayan tradisional mereka beli untuk selanjutnya diolah menjadi ikan asin. Nah, untuk membuat ikan asin, ternyata tak semudah yang dibayangkan banyak orang. Dibutuhkan kesabaran dan keterampilan saat memotong, membersihkan ikan, serta pemberian campuran garam hingga proses pengeringan melalui sinar matahari. Dari kecil, apa namanya itu, gak ada modal saya walaupun hanya minta ikan dulu dari TPI, baru saya olah dulu, setelah lakukan baru saya bayar lagi, begitulah seterusnya. Ya, terpaksa kita ngutang dulu, baru kita cari modal lagi untuk membayarnya. Harapan kami kepada pemerintah, ya, cobalah dibantu kami, warga yang gak mampu seperti kami ini. Aneka ikan asin seperti jenis terusan, gagu dan gebur setelah melalui proses pengeringan, selanjutnya siap dijual kepada para calon pembeli yang datang ke rumah warga dengan harga yang bervariasi. Untuk jenis ikan asin terusan, harganya 20 ribu rupiah per kilogramnya. Ikan asin gagu 18 ribu rupiah, dan ikan asin jenis gebur dijual dengan harga 25 ribu rupiah per kilogramnya. Kalau paling mahal, ikan asinnya itu 3 ribu rupiah. Sebagai kawasan sentra prajin ikan asin terbesar di kota Bengkulu, geliat ekonomi di Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Kampung Melayu akan terus bergulir hingga sang surya tenggelam. Terima kasih telah menonton!